Inilah kantin sekolah dasar negeri 29 di Jalan Pangeran Natakusuma, Pontianak. Kantin ini diresmikan sebagai kantin sehat oleh wali kota Pontianak. Program kantin sehat ini merupakan salah satu program pemerintah kota Pontianak demi menjaga kesehatan pelajar, dari kemungkinan jajanan serta makanan tidak sehat yang mengandung bahan berbahaya. Wali kota Pontianak mengimbau para pemilik kantin di sekolah untuk menggunakan bahan-bahan alami, serta menjaga kebersihan lingkungan kantin dengan cara penyajian yang baik. Ini bagian dari sekolah yang sudah memiliki kantin sehatnya. Tapi kan tidak bisa dilepasan begitu saja saya minta terus dipantau. Timnya ini terus memantau. Karena di Pontianak ini ada 29 SD, SMP, 120 SD. Jadi itu harus dipantau, itu belum yang swasta. Bagaimana kantin dan sehat termasuk yang dijualan di luar bagar sekolah. Karena makanan ini salah satu penyebab timbulnya penyakit regeneratif nanti dikemudian hari. Sekolah menekankan kepada pemilik kantin untuk menyediakan makanan alami tanpa membungkus plastik. Pihak sekolah dan kantin juga membuat kesepakatan persyaratan kantin sehat yang akan berlaku satu tahun ke depan. Kesepakatan ini akan diperbarui setiap tahun. Ya kita sudah ada MOU dengan kantin bahwa apa yang diinginkan oleh pihak sekolah itu kita akan SK-kan setiap tahun sekali apabila ada telanggaran terhadap apa yang tidak kita inginkan kita tidak akan SK-kan kembali untuk tahun berikutnya. Berapa banyak kantin di sini? Kantin di sini yang di belakang ada lima, yang di depan ada lima. Pemerintah kota Pontianak menargetkan untuk menerapkan program kantin sehat di seluruh sekolah. Jika tidak bersedia mengikuti aturan ini, maka pemilik kantin disilakan untuk keluar dari lingkungan sekolah.